Kita beralih ke informasi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Hari ini dijadwalkan memberikan kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ahok bersaksi terkait dengan kasus sedugaan korupsi pengadaan UPS untuk terdakwa Alex Usman. Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Aulia Panek langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Aulia bagaimana situasi saat ini di Pengadilan Tipikor? Apakah Ahok sudah datang? Baru saja Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, atau Ahok tiba di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dan rencananya memang sidang ini akan digelar pada pukul 1 siang nanti. Ahok sendiri ini akan menjadi saksi yang memberatkan, ataupun saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dan informasi juga yang kami peroleh Robert bahwa Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana ataupun Haji Lulung ini juga rencananya akan turut hadir ke Gedung Tipikor ini. Namun bukan untuk memberikan kesaksian, namun Lulung ini akan datang untuk menyaksikan secara langsung Gubernur DKI Jakarta memberikan kesaksian untuk terdakwa Alex Usman dalam pengadaan alat catu dialistik ataupun UPS. Dan memang rencananya Gubernur DKI Jakarta akan memberikan kesaksian dan juga akan membongkar kronologi munculnya anggaran siluman yang merugikan negara sebesar 81,4 miliar rupiah. Ahok ini juga menjadi pembuat ataupun pengguna anggaran dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk APBD Perubahan 2014. Dan kehadiran dari Gubernur Ahok sendiri ini bisa mengungkap peran dari Kepala Seksi Prasarana Sudin Jakbar Alex Usman yang saat ini sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Sementara itu untuk tersangka lainnya, Baris Krim Mabes Pori juga ini sudah memiliki tiga nama tersangka lainnya selain dari Alex Usman, yakni Zainal Suleman, keselaku Kepala Seksi Sarana Prasarana Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat, dan dua lainnya yakni dari anggota DPRD, yakni Fahmi Zulfikar dan juga M. Firmansyah. Dan sampai saat ini kami masih menunggu untuk jalannya persidangan. Robert? Mulung hadir di sidangnya sama, namun dengan kapasitas yang berbeda. Selain Ahok, apakah ada saksi lain yang juga dihadirkan pengadilan untuk memberikan kesaksian hari ini? Ya Robert, informasi yang kami peroleh, selain dari Gubernur Ahok yang akan memberikan kesaksian, ada dua orang lainnya yang akan juga memberikan kesaksian untuk terdakwa Alex Usman, yakni dari pihak swasta selaku rekanan dari Pemprov DKI Jakarta. Namun kehadiran dari dua orang saksi tersebut masih belum terkonfirmasi kehadirannya. Dan untuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, ini seperti kita ketahui, Robert, kasus ini mencuat setelah Gubernur Ahok ini menemukan adanya dugaan penggelembungan dana dalam APBD perubahan DKI Jakarta 2014 yang ramai juga sempat disebut sebagai dana siluman. Dan dari hasil dana siluman tersebut, Ahok juga ini melaporkan kepada Barres Krim Mabes Polri sampai akhirnya Ahok juga sudah diperiksa sebagai saksi di Barres Krim Mabes Polri sampai akhirnya Polri sudah menetapkan empat orang tersangka dan satu terdakwa untuk kasus ini. Untuk sementara, Robert, informasi yang dapat kami sampaikan kembalikan dari studio. Geledah rumah Jessica Wongso pada Rabu kemarin. Titik terang dari kasus ini semakin terlihat dengan bertambahnya alat bukti untuk mencari motif pembunuhan dari tersangka. Setelah menggeledah kediaman Jessica, polisi mendapatkan alat bukti tambahan untuk memperkuat penyidikan. Penyidik juga terus meminta keterangan dari keluarga dan teman Mirna, saksi ahli dan juga bekerjasama dengan kepolisian Australia untuk menelusuri latar belakang korban serta tersangka. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Jessica telah menjalani tiga kali pemeriksaan, termasuk pemeriksaan psikologis. Polisi masih terus mencari motif pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Dari kemarin sampai hari ini penyidik terus maju. Proses penguatan alat buktinya terus menguat. Ada beberapa yang kami cita. Artinya penyidik menganggap bahwa benda-benda yang disita itu, itu untuk memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan ini. Ada yang menulis, sudah ada A, B, dan C. Saya nggak bisa sebutkan apa. Karena nanti ini kita akan beradu strategi. Kita beralih ke informasi mantan Gubernur Banten. Ratu Atut Khosia berulah di Lapas, wanita kelas 2A Tanggerang. Ratu Atut dikenai sanksi oleh petugas Lapas karena kedapatan membawa ponsel selama mendekam di Bui. Dari hasil razia yang dilakukan oleh Pores Tanggerang ke dalam Lapas, 2 Tanggerang. Petugas menemukan puluhan ponsel. Di antaranya milik terpidana Suapil Kada Banten, Ratu Atut Khosia. Menteri Hukum dan HAM, Yesona Lawli, menyatakan tidak dibenarkan penggunaan HP oleh narapidana di dalam Lapas. Terlebih, sudah ada ketentuan yang mengatur ketat tentang pelarangan sejumlah fasilitas termasuk handphone ke dalam sel tahanan. Menkum HAM menduga ada permainan dari petugas Lapas atas kepemilikan ponsel milik Ratu Atut Khosia. Nah, kalau ada masuk handphone di Atut, berarti ada yang tidak benar. Pengamanannya, petugas pengamannya, nanti siapa itu kita lihat. Kita beralih ke informasi Badan Legislasi DPR akan menggelar rapat koordinasi dengan KPK hari ini. Dalam pertemuan ini akan dibahas sejumlah isu terkait kewenangan dan langkah revisi Undang-Undang KPK. Kita bergabung bersama kami Putri Lukman, langsung dari gedung DPR di Jakarta. Putri, tepatnya pada pukul berapa, rapat legislasi, Badan Legislasi, dan KPK akan digelar? Ya Robert, rapat bersama Badan Legislasi DPR RI dengan Komisioner KPK akan dimulai pada pukul 13 siang ini. Namun, dari informasi yang diterima oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagio mengatakan bahwa rapat siang ini akan dihadiri sekjen dan juga deputi dari KPK yang juga disayangkan oleh Badan Legislasi. Karena memang ini adalah poin penting antara DPR dan juga KPK untuk membahas bagaimana kelanjutan dari empat poin yang masuk dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, justru yang didapat malah informasinya KPK tidak menghadirkan komisioner yang disayangkan juga oleh Firman Subagio yang mengatakan bahwa keempat ini kalau memang menimbulkan pelemahan harusnya dapat dibicarakan oleh DPR dan juga KPK. Di antara keempat poin yang akan direvisi adalah mengenai pengaturan penyadapan pembentukan Dewan Pengawas KPK dan yang ketiga adalah pemberian wewenang KPK untuk menerbitkan surat pemberhentian penyidik serta pengangkatan penyidik independen oleh KPK. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Firman Subagio, Wakil Ketua Balek. Banyak Undang-Undang yang sekarang ini kita terus tidak perlu ada revisi karena itu dianggap sudah on the track, on the right track gitu ya. Tapi kalau ada Undang-Undang yang dianggap memang itu masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk direvisi karena tidak sejalan dengan sepiris semangat daripada berdirinya KPK ya tentunya ini akan kita lakukan penyempurnaan. Tapi yang mendasar adalah penyempurnaan itu adalah memberikan penguatan antara lembaga penegak hukum satu dengan yang lain dan kemudian tidak ada indikasi untuk melamakan. Ya Putri, apakah dengan ketidakhadiran komisioner KPK dianggap DPR sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK? Putri, apakah dengan ketidakhadiran komisioner dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK? Indikasi atau dugaan ketidakhadiran dari komisioner KPK yang diwakilkan oleh sekjen dan deputi ini juga menyayangkan, disayangkan oleh DPR namun di berbagai media memang KPK mengatakan bahwa 90% 4 poin yang akan direvisi akan melemahkan kinerja KPK diantaranya adalah kewenangan yang diberikan kepada pengawas kemudian juga wewenang untuk menindak KPK yang pada kasus di atas 25 miliar serta ada lagi penyadapan yang harus melalui pengadilan hal inilah yang dirasakan akan memberatkan atau melambankan kinerja KPK sehingga hal ini juga yang mendugaan ketidakhadiran komisioner KPK dalam rapat hari ini namun memang seharusnya ada hal yang bisa dibicarakan antara KPK dan juga DPR untuk membicarakan kelanjutan dari revisi Undang-Undang KPK yang awalnya sudah disampaikan oleh pengusul dari DPR yakni 45 anggota yang berasal dari 6 fraksi yang sudah di inisiator dari PDIP untuk membahas kelanjutan revisi Undang-Undang KPK ini yang kemarin juga Menteri Hukum dan HAM menilai dari 4 poin yang dapat direvisi adalah menurutnya yang layak direvisi adalah pembentukan Dewan Pengawas dan juga SP3 baik terima kasih Putri Lukman atas informasinya langsung dari Gedung DPR di Jakarta revisi Undang-Undang KPK menjadi salah satu bahasan utama di badan legislasi nasional DPR meski dengan tegas KPK telah menolak revisi Undang-Undang tersebut namun kini pertaruhan badan anti rasuah berada di tangan DPR meski telah menjadi prioritas utama di badan legislasi nasional DPR